bertemu lagi dalam GRY News Channel terima kasih karena melawat channel ini tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan kita teruskan berita hiburan petang ini kali ini tentang Nelofa dan Piyuris akhirnya setelah beberapa minggu isu pernikahannya timbul polis cadang Nelofa Piyuris perlu dikenakan kompaun namun keputusan berlotak pada timbulan pendakwa raya hal ini menyebabkan ketidakpuasatian beberapa lapisan masyarakat apabila mempertikaikan tindakan yang telah dikenakan oleh polis yang dikatakan hanya memberikan kompaun pasangan populer yang baru mendirikan rumah tangga bulan lalu Nelofa dan Piyuris perlu dikenakan kompaun sesulan majlis perkahwinan yang didapati melanggar prosedur operasi standar SOP petua polis daerah dangwangi asisten kemesmer Muhammad Jainal Abdullah berkata bagaimanapun ia terletak kepada keputusan timbulan pendakwa raya setakat ini kita sudah serahkan kertas siasatan berhubung masjid perkahwinan usahawan berkenaan kepada timbulan pendakwa raya untuk tindakan lanjut timbulan pendakwa raya yang akan menutuskan sama ada beliau akan didakwa atau sebaliknya kita hanya beri cadangan agar kedua-duanya dikenakan kompaun katanya dalam satu kenyataan hari ini sebelum ini perkahwinan pasangan populer itu mendapat perhatian ramai selepas tersebar gambar tetamu yang didakwa telah melanggar SOP ditetapkan sehingga mengundang kritikan ramai dalam pada itu polis telah melakukan siasatan di bawah seksion 21E akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 akta 342 kemudian pada 5 April lalu Nelopa dan pasangannya itu hadir ke ibu pejabat polis daerah Dangwangi untuk memberi keterangan apapun semoga semuanya baik-baik buat pasangan ini jumpa lagi bye bye selamat menikmati